Afri Yansah berusia 25 tahun warga Baradatu, W kanan dihadiahi timah panas oleh polisi lantaran melawan petugas saat hendak ditangkap di kampung halamannya pada Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023. Pelaku diringkus karena telah membawa kabur motor dan uang 8 juta rupiah milik BS berusia 40 tahun warga asal pesawaran yang baru pulang bekerja di Malaysia sebagai TKW. Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polesta Bandar Lampung, Kompol Deniz Arya Putra membenarkan penangkapan tersebut. Deniz menjelaskan awalnya pelaku dan korban sempat berkenalan melalui akun media sosial TikTok. Pelaku membujuk rayu korban untuk mampir di salah satu hotel yang berada di kawasan Enggal Bandar Lampung untuk beristirahat sebentar. Ketika korban sedang berada di dalam kamar mandi hotel, pelaku pun langsung melancarkan aksinya dengan membawa kabur motor, tas dan uang 8 juta rupiah milik korban. Selain pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa motor dan tas milik korban. Sementara uang 8 juta rupiah sudah dihabiskan pelaku untuk berfoya-foya. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara 5 tahun. Bu, di kebawatan di mana seperti apa kamu? Memang setelah kejadian, kami melakukan penyelidikan dan penyelidikan terkait uang-uangnya pidana curat dan di mana korbannya seorang wanita, seorang wanita yang merupakan tenaga kerja wanita yang datang ke Indonesia di Lampung. Selanjutnya si tersangka merayu, dengan modus merayu korban untuk mengajak ke suatu tempat. Setelah si korban berada di kamar mandi, si pelaku tersangka mengambil barang milik pelaku, milik korban dengan jumlah uang 8 juta dan satu kendaraan. Setelah itu melakukan, si korban melaporkan ke Polsek dan kami, Satriskin Polresta Bandar Lampung, bersama Polsek, bersama Hekap 308, melakukan penyelidikan dan penyelidikan. Ternyata pelakunya salah satu dari orang dari W kanan. Selanjutnya kami melakukan penangkapan di W kanan, dan berhasil menangkap dan mendapatkan barang bukti hasil kejahatan dari yang teroleh tersangka. Antara pelaku dan korban memang saling kenal atau seperti apa? Tidak, sebelumnya tidak saling kenal. Tidak, saat itu dia modus merayu dengan mengajak makan, kenalnya dia dikenalkan di TikTok. Terus diajak makan, mau diajak kita buat suatu hotel, saat mandi si korban, langsung dibawa untuk di tersangka. Dan buat pelaku, seni sudah berapa kali ini? Pelaku sementara kita kembangkan dengan modus-modus yang sama yang ada di wilayah Kota Batar Lampung. Saat ini kami masih mengembangkan kejahatan-kejahatan dengan modus-modus yang berbeda ataupun sama terkait dengan tindak-tindak yang dilakukan oleh tersangka. Bang, infonya pelaku melakukan perlawanan sehingga anggota melakukan tindakan tegas terukur ya? Ya, pada saat diaman, karena ditangkap di W kanan, melakukan untuk menghilangkan dan melawan petugas. Sehingga petugas mengambil tindakan tegas terukur dengan memberikan tindakan tegas kepada orang-orang. Satu kali? Tindakan tegas? Bang, perbuatannya disertai kekerasan itu? Sementara kita masih mendalami untuk sementara berdasarkan kekalanan, hanya memberikan bujuk rayu selanjutnya mencuri apa yang barang yang dimiliki oleh si korban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.